Pelaku pengedar obat berbahaya seringkali mempunyai cara untuk mengelabui petugas. Di Jember, Jawa Timur, seorang pengedar mengemas obat keras berbahaya dalam bungkus mirip permen. Ironisnya, pelaku menjual obat keras tersebut di kalangan anak-anak panti. Javis, 33 tahun warga kecamatan Mumbul, Sari, Jember. Jember tak berkutik ditangkap jajaran satuan narkoba Polres Jember karena mengedarkan obat keras berbahaya. Kasus ini bukan pertama kali bagi Javis. Pelaku adalah residivis kasus yang sama beberapa tahun lalu. Dan kini untuk mengelabui petugas, Javis menggunakan taktik lain dengan membungkus pil berbahaya itu dalam kemasan kecil mirip permen. Penangkapan Javis berawal dari laporan warga yang curiga melihat gerak-gerik pelaku. Hingga akhirnya polisi menangkap Javis dengan barang bukti ratusan pil berbahaya yang digulung dalam paket-paket kecil. Ironisnya, pelaku menjual barang terlarang itu kepada anak-anak yang masih di bawah umur di panti swasta di Jember. Modusnya itu, anak-anak itu setelah ada order dari mungkin rekannya, dia jualannya pil itu dibungkus menggunakan kertas menyerupai permen. Jadi itu untuk mengelabui petugas. Kini, Javis dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiarto, AINews melaporkan.